Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian apa siapa? Pada kali ini kita akan membahas karakter tier 3 selector gratis yang terbaik untuk pemula. Nah, jadi buat kalian yang baru aja mainkan game ini dan dapet free tier 3 selector dan kalian bingung tentunya, please karakter apa aja yang terbaik dan disini kita akan membahas ya guys. Oke, jadi langsung aja disini sebenarnya gue udah sempat ngebahas konten ini di video sebelumnya. Tapi disini gue lebih spesifik aja sih tentang karakter yang terbaik tentunya. Dan disini gue ngebahas dulu dari level 80-nya. Nah, disini ada Iron Man, Thor, Venom, Black Widow, The Hook, dan Storm. Nah, Storm ini tuh ada catatannya ya guys. Jadi saran dari gue sih kalau misalnya kalian pemula banget, jangan pilih Storm. Itu udah beneran mutlak, jangan pilih Storm. Karena, kenapa? Karena pertama Storm ini tuh uniformnya gak ada yang layak sama sekali, ya kan? Melainkan satu uniform yang layak dan itu tuh bisa kalian dapetin hanya pada event tertentu aja gitu. Dan sekarang pun ya uniformnya gak dijual lagi gitu kan? Karena memang itu limited edition dan dijual hanya pada event tertentu. Mungkin tahun depan baru akan dijual lagi di event summer tentunya. Nah, terus juga uniform tersebut itu tuh paywall. Yang dimana kalian itu untuk mendapatkan unif dari Storm harus beli item tertentu dengan uang asli. Baru nanti bonus loyalty token untuk kalian bisa tukarkan nanti uniform dari Storm tersebut guys. Nah, selebihnya kalau misalnya kalian gak punya, jangan sekali-kali kalian itu menukarkan Storm ya. Nah, untuk level 80 semuanya sih totally worth it ya. Karena memang udah level 80 itu tuh ya damage-nya bakal kerasa gitu. Tapi gue lebih nyaranin sih pilih Thor pertama kali kalau misalnya kalian pemula untuk di PVA damage-nya. Kalau Iron Man gimana Bang? Iron Man ya sebenernya worth it aja. Cuman kalau misalnya buat pemula akan lebih banyak kepake atau ngebantu kalian itu adalah Thor ya. Buat di semua mode PVA tentunya. Gue saranin sih kalau Venom gimana Bang? Tetep gue lebih nyaranin Thor dibandingkan yang lain gitu. Kalau misalkan untuk di PVA modenya gitu kan. Oke guys, selanjut ke bagian selanjutnya nih. Nah guys, disini ada karakter terbaik untuk level 70 bagian dari performa PVA dan juga PVP-nya. Nah, kita bahas dulu dari performa karakter PVP yaitu ada Spiderman dan Hook ya. Sekali lagi ini gue ngebahas dari segi performa PVP-nya. Nah, kalau misalkan kalian itu pemula tentunya kalian itu kayak yang butuh mode farming kristal dan itu satu-satunya ada di timeline battle. Dan kalian harus mempunyai karakter PVP. Misal yang bagus untuk pemula itu Spiderman ataupun Hook untuk sekarang ini. Dan kabar baiknya Hook sekarang ini performanya lebih tinggi dibandingkan Spiderman untuk nilai value-nya gitu. Nah, jadi saran dari gue sih pilih kedua ini ya. Bakal lebih-lebih ngebantu kalian di mode PVP seperti timeline battle semisalnya gitu kan. Kalau misalkan nantinya kalian itu juga bakalan naik rank kayak gitu. Nah, untuk level 70 dengan damage terbaik mungkin saran Rogers, Loki, Ghost Rider. Tapi overall gue lebih menyarankan Loki. Kalau Ghost Rider itu tuh kayak yang lama aja sih gitu kan. Uniform lama dan khawatir aja dia dapet uniform barunya gitu. Tapi gue disini masukin list karena memang damage-nya bener-bener ya masih bagus aja gitu untuk sekelas level 70. Nah, disini kenapa gue ngebahas Loki dan Sharon Rogers untuk bagian dari damage terbaik. Dan kalau di compare dengan list yang tadi udah gue kasih ke kalian level 80-nya. Itu tetap yang terbaiknya itu tuh level 70 dari list Sharon Rogers dan juga Loki. Kalau di compare dibandingkan dengan level 80 mereka gitu. Maksudnya kalau misalkan mereka sama-sama level 70 nih ya kan tuh masih bagusan dalam list ini Sharon Rogers ataupun Loki gitu. Nah, jadi sebenarnya disarankan memang kalian itu ambil karakter yang bisa disingkatkan sampai level 80 gitu kan. Cuma persoalannya nanti tuh kalian akan lebih membutuhkan material lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan level 70-nya. Jadi, misalkan kan sekarang kalian tuh dapet tier-tier udah level 70 aja nih. Nah, kalau misalkan ke level 80 nantinya tuh kalian membutuhkan material lagi aja gitu. Ya kan? Biar damage-nya maksimal. Tentunya kan kayak gitu kan. Nah, jadi makanya kalau misalkan kalian itu kayak masih kesulitan ataupun kalian itu lebih membutuhkan karakter. Disarankan sih pilih karakter yang memang damage-nya bagus aja udah di level 70 itu. Kayak misalnya Loki ini bakal membantu kalian di dispatch dan all PVA content tentunya. Ya kan? Kalau Loki ini. Sharon Rogers sih nggak terlalu all PVA content. Tapi dia kepake aja gitu. Ya kan? Kayak misalnya ABX ini tuh sebenarnya kalau buat fitteran sih ataupun pemain yang standar gitu. ABX nggak terlalu kepake. Cuma kalau misalkan di abel pun ya mungkin masih bisa lah kepake. Tapi untuk sekarang kepake juga Sharon Rogers ini. Cuma persoalannya lagi-lagi Sharon Rogers ini dia uniformnya rentan apa ya? Gimana ya? Uniform itu tuh khawatir dapet yang baru aja gitu. Karena dia kan biasanya setahun sekali itu dapet uniform aja gitu. Nah kalau Loki tuh ya Loki ini kan dia bakalan dapet uniform mungkin di series keduanya itu kan. Ya kan? Di apa namanya? Di Loki film keduanya lah pokoknya kayak gitu ya kan. Tapi gue rasa masih lama dan sekarang masih worth gitu lah buat pemula untuk Loki ini gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian itu pilih level 70 dengan damage terbaik ini tentunya gitu kan. Kalian tuh nggak perlu repot-repot buat nyari material lagi untuk ke level 80-nya kayak gitu sih. Selebihnya sih mungkin kalau misalkan kalian mau pilih Thor sih tetep nggak masalah sih level 70-nya. Cuma lebih akan bagus kebantu level 70-nya kalau misalkan kalian itu punya White Fox. Ya kan? Cuma kalau misalkan pemula tentu kalian juga kayaknya kesulitan atau belum kepikiran untuk build White Fox. Tapi gue saranin build White Fox buat ngebantu kalian gitu. Apalagi nantinya bakal digabungin gitu kan sama si Thor itu akan jauh lebih baik tentunya. Nah jadi mungkin ini adalah list yang dimana gue saranin buat pemula gitu kan. Kalau misalnya kalian itu tuh bener-bener kebingungan mau pilih karakter apa yang terbaik untuk pada list terselektor kali ini guys. Oke guys mungkin kayak gitu aja untuk pembelian kali ini dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum Wr Wb